musik oke ketemu lagi di kebun langit kali ini saya akan menjelaskan dua jenis lili paris dengan daun yang mirip atau yang sama namun dia berbeda cara penanaman atau memperbanyaknya karena emang dia berbeda jenis walaupun dia dalam satu tergolong lili paris untuk lili paris sendiri banyak sekali jenisnya kali ini saya akan menjelaskan dua jenis lili paris yang pertama adalah lili paris jenis umbi lalu yang kedua lili paris jenis spider plant seperti ini perbedaannya spider plant sendiri dia mengeluarkan cabang-cabang yang banyak dan menghasilkan daun-daun atau anakan yang bisa kita perbanyak lewat cabang seperti ini dia mengeluarkan akar di ujung cabangnya nanti akan kita perbanyak untuk kali ini akan sekalian saya memberikan contoh perbedaannya antara lili paris spider plant yang ini dengan yang jenis umbi sementara saya punya lili jenis lili juga ini lili jenis lili hujan yang sudah saya buatkan videonya silahkan cek di kolom dasi untuk kali ini saya menjelaskan dua jenis lili ini lili paris spider plant dan lili paris jenis umbi oke kita lihat perbedaan dan cara penanaman yang berbeda oke yang pertama akan saya tunjukkan cara penanaman atau perbedaan lili paris jenis umbi ini adalah jenis umbi akan kita lihat dan bongkar perakarannya oke kita potong saja karena untuk diperbanyak oke lihat ini adalah lili paris jenis umbi kita bisa memperbanyaknya lewat batang seperti ini jenis umbi ini walaupun kita juga bisa memperbanyak di umbi ini namun dia akan lumayan lama untuk lihat tumbuhnya agar lebih cepat kita langsung saja dengan batang seperti ini nanti sendiri dia akan dengan rimbun dengan sendirinya dan sekarang akan saya tunjukkan jenis yang spider plant untuk jenis spider plant cara penanamannya sangat mudah sekali kita bisa langsung saja memotong dari cabang yang memanjang seperti ini karena untuk spider plant sendiri bisa kita gunakan atau kita tanam menggunakan pot gantung karena dia panjang menjuntai sangat cocok untuk pot gantung berbeda dengan yang jenis umbi oke akan kita potong disini terlihat dia ada akarnya oke seperti ini ini jenis spider plant sangat berbeda sekali ini jenis yang umbi lipa disini umbi dan ini spider plant akan saya tunjukkan untuk penanaman spider plant ini beberapa minggu yang lalu sudah saya tanam di pot besar dan akan saya pindahkan ke polybag oke ini jenis lili spider plant yang sudah saya tanam sekitar satu bulan lebih yang lalu yang dengan bagian akarnya akan kita bongkar oke seperti ini dia mengeluarkan akar namun tidak ada umbinya karena ini jenis spider plant karena ini jenis spider plant ini jenis spider plant ini jenis spider plant akan kita pindahkan ke polybag oke ini lili paris spider plant yang saya tanam satu bulan lebih yang lalu dari bagian ini yang saya potong seperti ini yang saya tanam di pot besar lalu dia setelah dewasa akan seperti ini sangat mirip sekali dengan jenis umbi namun dia berbeda batang bawahnya seperti ini dia berbeda dia hanya mengeluarkan akar serabut dan yang jenis umbi ini banyak sekali umbinya kemudian dia tidak ada umbinya dan ketika dewasa lili paris jenis umbi ini hanya rimbun tidak bisa meninggi namun yang spider plant ini mempunyai beberapa keistimewaan dan tanya seperti ini dia mengeluarkan cabang dari atasnya yang menjuntai yang kita bisa gunakan pot gantung agar lebih indah dan dia memiliki ketinggian dan batang utamanya pun bisa meninggi seperti ini jika dia semakin dewasa dia akan semakin tinggi dan akan juntaiannya pun akan semakin banyak dan semakin bagus jika kita tanam secara menggunakan pot gantung oke kita lanjutkan cara menanamnya oke yang ini spider plant yang tadi yang masih anakan yang kecil kita bisa langsung saja menanamnya seperti ini tidak perlu perlawatan khusus kita tunggu dia dewasa nanti kita pindahkan ke pot atau polybag dan setelah ini kita lakukan penyiraman oke saya sudah menyiapkan media tanam dari tanah tabu sisa pembakaran sampah dan sekampadi mentah yang sudah saya aduk dan akan saya tanam di polybag kecil ukuran 10 x 20 yang akan saya terbanyak menggunakan polybag dan akan saya biasa saya jual di toko kecil depan rumah selamat menikmati oke yang belum subscribe jangan lupa subscribe like and comment agar tidak ketinggalan tips tips lainnya dari kebun langit selamat menikmati